Pemirsa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Garuda Indonesia Persero TBK memutuskan untuk mengangkat Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda. RUPSLB juga menunjuk Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama Garuda. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB Garuda Indonesia resmi menunjuk Irfan Setiaputra menjadi Direktur Utama. Irfan menggantikan posisi area sekarang yang diberhentikan karena terlibat kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brampton di pesawat Airbus. RUPSLB Garuda juga mengumumkan daftar direksi baru yang dibawahi oleh Irfan Setiaputra diantaranya Doni Oskaria sebagai Wakil Direktur Utama, Arya Perwira Adi Leksana sebagai Direktur Human Capital, dan Fuad Rizal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko. Nama Irfan sebagai calon di RUPSLB Garuda Indonesia memang santer terdengar sebelum rapat digelar. Irfan bukan orang baru di perusahaan plat merah. Sebelumnya Irfan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau INTI. Pria lulusan teknologi informatika Institut Teknologi Bandung itu banyak berkecimpung di industri telekomunikasi hingga pertambangan sebelum akhirnya berlabuh ke Garuda Indonesia. Selain itu, Garuda juga memutuskan untuk mengangkat lima komisaris baru, yaitu Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama, Hairal Tanjung sebagai Wakil Komisaris Utama, Elisa Lumban Torwan dan Yeni Wahid sebagai Komisaris Independen, dan Peter F. Gonta sebagai Komisaris. Mantan Komisaris Utama Garuda Indonesia, Sahala Lumban Gaol, memastikan struktur baru jajaran komisaris dan direksi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Garuda saat ini. Sahala berharap tim yang baru dapat segera bekerja dengan baik untuk Garuda Indonesia. Supaya Dewan Komisaris lebih lagi memberikan perhatian yang dalam kepada proses pengambilan keputusan dan governance yang ada di Garuda, dan tantangannya tidak mudah, bekerjasamalah dengan direksi. Jadi janganlah menjadi Dewan Komisaris yang hanya menuntur laporan, tetapi harus betul-betul menjadi satu tim dengan direksi. Mencari solusi, dan mencari inovasi, dan mencari kreativitas di dalam mengembangkan Garuda Indonesia. Pasca penetapan direksi dan komisaris baru, saham Garuda Indonesia pada perdagangan sesi pertama hari ini menguat 1,32 persen ke Rp460 per lembar saham. Pada pembukaan perdagangan hari ini, nilai saham Garuda dibuka menguat di level Rp456 per lembar saham.